Intro Ketua Pengurus Besar Persatuan Olahraga Bliar Seluruh Indonesia, Provinsi Papua, Natalis Tabune menyoroti koni soal target perolehan medali pada Pekan Olahraga Nasional 20 yang akan diselenggarakan Oktober 2021. Intro Menurut Natalis, koni selaku induk organisasi olahraga lebih banyak fokus membiayai persiapan venue-venue dan juga untuk pembinaan-pembinaan cabang olahraga yang dinilainya hanya bisa meraih 1, 2, atau 3 medali emas. Sementara cabang olahraga yang berpotensi menyumbang 10 emas kurang diperhatikan. Intro Sebagai Ketua Cabang Olahraga Bliar, Natalis mengaku tidak mengetahui progres pembangunan venue Bliar termasuk persiapan-persiapan fasilitas lainnya. Intro Demikian pula dalam hal pembelian alat-alat yang akan digunakan para atlet Biar, Natalis sama sekali tidak mengetahui. Tak hanya masalah peralatan, jumlah anggaran yang telah disiapkan koni Papua, khusus untuk cabur beliar dalam hal pembinaan prestasi, juga tidak pernah disampaikan. Karena provinsi Papua itu tuan rumah, bukan peserta. Akan menentukan ranking kita ada di berapa, itu berdasar perolehan emas. Perolehan emas. Sekarang begini, tidak profesionalnya koni adalah tidak memiliki target. Jadi target ada yang pertandingan heboh, ada pemain yang banyak, tapi satu mendali emas. Contoh sekak bola atau volley. Tapi ada cabang-cabang lain yang sebenarnya bisa menumbangkan, bisa mendali emas lebih banyak. Tapi kurang dapat perhatian. Sementara, perolehan medali emas itu menunjukkan bahwa ranking kita ada berapa. Kayak ranking 5 kah, 6 kah, 10 kah? Sekarang target PB Popsi, provinsi Papua, sekarang target kita itu mau masuk berapa. Itu dulu. Dengan demikian, saya lihat bahwa tidak transparanenya pengerolaan keuangan untuk persiapan PON itu, saya pikir tidak profesional. Diharapkan supaya jangan tertutup. PON ini adalah PON internasional. Mungkin untuk medali emas yang diperibut itu berapa? Ya, kalau di biliar itu 21 mendali emas yang akan dipeributkan. Targetnya berapa Pak Pompok Papua? Ya, kalau posisi seperti ini, saya tidak kasih target banyak-banyak. Karena kurang perhatian kepada cabang biliar. Selain soal transparansi anggaran, Natalis juga melihat persiapan PON 20 peluh maksimal. Seharusnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan dan dipikirkan oleh Panitia Besar PON dan juga KONI Papua sendiri. Natalis kembali mengingatkan bahwa dalam PON 20, Papua adalah sebagai tuan rumah dan bukan peserta sehingga sudah sepantasnya mengejar target dalam prole medali emas untuk meraih ranking. Saya melihat perjalanan terutama persiapan PON ini belum maksimal. Belum maksimal karena ada beberapa langkah-langkah yang seharusnya bisa dilakukan mungkin belum dipikirkan oleh PB PON dan KONI Provinsi Papua. Dan itu mulai muncul dari seperti teman-teman saya, seperti wali kota kritik. Saya juga mau kritik. Saya di sini kapasitas sebenarnya bukan tuan rumah. Tapi saya bicara di sini sebagai kapasitas ketua cabur biliar. Disinggung soal pembinaan prestasi bagi para atlet Jelang PON Papua, Natalis menyebut menjadi tugas dari KONI Provinsi Papua. Erna Rehubun, ParaParaTV, mengabarkan.